KERIS PENYALANG Keris Penyalang, kerisnya Al Gojo Melayu Keris tanpa luk ini digunakan untuk eksekusi mati bagi para penentang kerajaan Juga dianggap sebagai lambang kekuasaan negara Keris ini tidak dipakai seperti keris yang biasa Keris ini hanya dipegang seperti tongkat Tidak disarungkan, dipinggang Saat eksekusi mati dilakukan Dengan cara menikamkan keris ini dari tubuh bagian atas Yaitu melewati satu titik di tulang selangka kiri Untuk dihujamkan langsung ke jantung bagian atas Atau serambi jantung Agak serong ke kanan sedikit Eksekusi dengan keris ini Menghasilkan kematian yang cepat Dan tak banyak mengeluarkan darah Sehingga pengurusan mayat tidak repot dan susah lagi Al Gojo nya disarankan untuk mengenal anatomi manusia Sehingga pekerjaannya bisa cepat dan tepat Yang penting pesakitan cepat matinya Satu eksekusi mati yang dianggap manusiawi saat itu Apalagi bila dibandingkan dengan eksekusi gaya Eropa Yang kejam dan memang bertujuan menyiksa pesakitan Keris penyalang ini Bukan dipakai untuk berkelahi atau bertempur Keris ini khusus Hanya untuk eksekusi mati Dan gak setiap orang Boleh memiliki keris ini saat itu Keris penyalang ini Juga populer dengan sebutan Keris bangkinang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton